Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi judulnya itu adalah Enjoy the Diner, apa nih? Moon Paras, eh Paresu, Moon Parasu, Moon Place ya mungkin ya Oke, bentar, ini kok gak ada musik atau apa? Start Story, Option, Complete Ending 2, hah? Apa itu? Baru main nih, gak ada yang bisa di klik Gue coba ke Option, oh di Option ada lagunya nih Bentar, gue cek-cek dulu, gue belum ngomong apa-apa nih Languagenya ada Inggris, Jepen, apa nih SC sama TC Standard Chinese sama Tradisional Chinese kali ya Ini apa nih? Ini back sih pasti, tuh kan Mau yang satu apa nih? Oh, beda style musiknya Oke, oke Oke, sip 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 Bentar, bentar, bentar Oke lanjut, tadi tau-tau di main menu-nya itu gak ada musik terus baru gue ke Option tiba-tiba ada musik yang ada dua versi gitu antara LoFi mungkin sama yang piano biasa Terus musiknya rada-rada mirip lagu Yosobi lagi Iya ini gue mainin game judulnya Enjoy the Diner Ini tuh game yang rilisnya itu di November 2023 Kalau di Switch Nah kalau di PC sendiri, lewat Steam itu dia rilis tanggal 31 Juli 2023 Tapi seinget gue itu waktu pertama kali rilis dia cuma bahasa Jepang doang deh Dan gue pertama kali tau game ini tuh dari salah satu acara live expo apa gitu gue lupa jujur Tapi waktu itu masih teaser, kalau gak salah masih baru beberapa detik Dan gue langsung suka sama art style-nya Terus gue coba cari-cari tau Ternyata judulnya itu adalah Enjoy the Diner Dan waktu itu gue wishlist di Steam dulu Karena dia masih full bahasa Jepang jadi gue gak beli Gue belinya pas ada bahasa Inggris ya Dan dia ada info bakalan rilis di Switch juga Makanya akhirnya gue putusin untuk beli di Switch Ternyata udah versi bahasa Inggris Ya gue gak tau sama sekali ini game tentang apa Yang pasti sih kayaknya ya Kalau gue liat dari potongan-potongannya ini kayak Mungkin point and click? Mungkin ya Terus mungkin ada feel coffee talk-nya gue juga belum tau Tapi ya kita coba aja nanti Kalau misalkan kalian mau beli di Steam itu harganya Rp99.999 Dan kalau di Switch dia lagi diskon dari $10 jadi $8,7 Sampai tanggal 12 Januari Yang gue gak tau ini uploadnya kapan sih Ya itu aja mudah-mudahan gamenya sih asik ya Soalnya kayaknya sih ini tipe-tipe game yang chill-chill Gimana gitu Dari musiknya aja tadi udah cukup enak sih Kita langsung masuk ke gamenya aja ya Yuk Oke balik lagi kemari Tadi gue agak solvok sih sama lagunya Ini mirip kayak lagunya Yosobi yang Yoruni Kakeru Nih nih bentar-bentar Bentar-bentar gue lupa lirik ya Nah ini nih Bagian ini sama selanjutnya itu mirip banget sih Bentar ini gue udah dapet liriknya nih Mirip kan? Tadi gue pikir lagunya Yosobi loh Tapi kayaknya bukan sih Gak mungkin Oke oke Kita langsung start aja Soalnya gak ada apa-apa lagi disini Gak ada option lain gitu Gak ada apapun Sepi banget Minimalis banget Langsung start Enjoy the diner Start sama lot Kita langsung start ya Soalnya gue belum main sama sekali Jujur gue bingung sih ini game tentang apa Oh Ada orang megang pil Pil apa nih? Temanku Kenapa? Gak ada yang bisa digerakin Ambil pil biru Oke Tiba-tiba pil biru aja nih Gak ada pil merah Atau apapun The moon Bulan Bulannya Lagi purnama Enjoy the diner Well Gue kecapean Ccapean kah? Bulannya sih Lagi bagus banget ya malam ini Dengan bulan kayak gini Aku rasa Kayaknya aku harus pergi ke Tempat makan deh Lumayan dingin ya Ini art-art kayak gini Gue suka banget deh Gak tau kenapa ya Terus ini dia Kotak yang gak full Ternyata Lingkungannya tenang juga Moon Palace Oh ya bener Tadi berarti itu nama Ini ya Nama tempat makannya Moon Palace Aku gak tau Kalau ada tempat kayak gini Di sekitar sini Bukanya Tengah malam gini lagi Meja untuk satu orang Oh ya kenapa gue pake biru Soalnya Karakter disini Ini juga pake biru Agak bosen deh Gue baru kemarin itu Kayaknya gue main game Pake baju biru ini Oke Sekilahkan Di sebelah sini Anda udah siap Untuk memesan Hmm Kayaknya aku bakalan pesen Eh tadi ya Tadi gue Sekarang aku Kayaknya gue bakalan pesen Es krim dan soda Oke Ini Asik juga sih Es krim sama soda Gue suka sih Biasanya tuh gue suka Campurin soda Terus gue masukin es krim Gak tau ada yang kayak gitu juga Atau gak Oke es krim dan soda Tapi kayaknya sih dia Ini dipisah sih Apakah udah semua ya Ya terima kasih Oh tunggu tunggu Es krim Hmm Gak ada udangnya kan Hah Kok es krim ada udang Lebih aneh dia Kayaknya Hmm Anda nanyain Es krim Ada udangnya Di atasnya Atau gak Ya cuman Mastiin aja Soalnya aku tuh Ada alergi Gitu-gitu lah Agak Agak Gimana gitu ya Nih Yang jadi gue nih Gak ada sih Oke itu udah semua ya Untuk malam ini Ya terima kasih Oke sekarang Coba belajar deh Ini Oretan-oretan itu Gue suka banget Scribble ya Kalau gak salah namanya Atau apa ya Nanti kalau salah Gue betulin Disini Oke ini ada tombol Gue gak tau Tombol apaan Tapi belum bisa dipencet Dia belum datang juga Apa dia lupa ya Apakah tempat duduk Selalu kayak gini Sebenernya Semuanya tuh Kerasa aneh Optin Where are we Oke Apa yang terjadi Untuk sekarang Aku coba Cari pelayannya deh Oke Kita bisa cek Satu persatu ya Bentar Gue cek Dari yang paling ini dulu Poster wine Di pantai Bacaannya A taste of the deep sea Deep sea Lala Tempat makan Eh tempat makan Apa Alat makan Sendok Garpu Sumpit Ada disini semua Tapi apa Gunanya Kalau misalkan Makanannya gak pernah dateng Ini ada menu nya Kukira ini menu Ternyata cuman Papan kosong doang Masih mulus lagi Apa ini Apa itu Plakat Notebook Kita coba cek Catatan untuk belajar kita ya Record ya Record Oke Oh Jangan-jangan ini Catatannya itu Untuk nge-save ya Alright Berarti kita sekarang Leave Soalnya udah gak ada Yang bisa dicek harusnya Sepi amat ini Gue pikir tadi Bakalan ada musik-musiknya Gitu loh Oh Oke Tadi meja kita disini Corner table Soda fountain Kings table Door entrance Moon view table Hmm Ada penawaran Suruh ngecek Strawberry dessert Apa nih Oh kamu baru juga disini Santai aja Silahkan duduk Kenapa kita main duduk aja ya Terus tiba-tiba ada musik aneh lagi Gue cek bulannya dulu Dari sini kamu bisa ngeliat Ada bulan sedang bersinar Aduh kayaknya ini Maksudnya gue potong-potong Gue lagi belibet lidah gue Tapi Ini tuh gak ada Tanda apapun di dalam sana Atau pattern Apapun di dalam bulan itu Jadi bulannya ini polos aja gitu Kan biasa kalo kita liat bulan Kan ada Apanya gitu kan Apakah itu beneran bulan Oke Harusnya sih udah Oke Terus ini Celonika Celonika Oke Ini dapet pertanyaan-pertanyaan gitu Gue gak tau nih Apakah kalo kita tanya Ini akan hilang Atau Gimana ya Gue coba Tanya aja semuanya About the moon Oh Bulan itu Selalu Purnama Jadi artinya Apakah ada Matahari di belakang moonplace ini Seperti sumber cahaya yang Berlawanan arah dengan Gedung dari bulan itu Kalo itu bintang Kalo itu bintang aku rasa Harusnya lebih terang sih Kalo itu bukan bintang Kalo gitu ini buatan orang Kayak tempat untuk Mengamati sesuatu Atau gimana gitu Kita bisa Bespekulasi Sesuka kita Tapi Kita gak punya Apapun untuk Memverifikasinya Oh bener Mungkin emang gak ada Maksud apapun Tapi itu selalu Bulan Purnama Di malam Aku tiba Disini Ini omong-omong sih Karakternya pakaiannya Cukup Aneh ya Menurut gue Kita tanya lagi Who are you Who are you Aku Celonika Senang bertemu denganmu Aku mesti akui Aku tuh gak pandai Dalam Perkenalan Aku baru aja Sampai disini Tapi Aku rasa Itu yang Membuat kita Berdua Menjadi Orang baru ya Senang sih Kalo misalkan kita tuh Bisa saling Membantu Mungkin berbagi Informasi Dan sejenisnya Oke Makin banyak nih ya Yang ditanyain Gue nanya Where are we Dimana kita Orang-orang bilang sih Kalo tempat ini Namanya adalah Moon Place Itu Tertulis jelas Di pintu masuk kok Sejujurnya Aku juga gak tau ya Lebih dari itu Aku Pastinya sih Gak bilang Kalo tempat ini tuh Normal ya Gak pasti Oke Sekarang kita tanya Dimana Pelayan ya Gak ada employee disini Hah serius Yang tadi Mungkin ini juga bukan Restoran asli Ada Air mancur soda Tapi Aku gak ketemu sih Macem-macem menunya Oke sama ya Tadi Papannya juga Kita kan kosong Terus kita Coba tanya apa lagi ya Celonika lagi Beneran Gue gak salah baca ya Celonika Atau Selonika Atau Kelonika Kenapa sih Celonika deh Hah aku Kau pengen aku Ngobrolin tentang diriku Oh itu aneh banget ya Let's see Aku kerja di Perpustakaan kampus Aku Sangat menyukai Sejarah Dan aku cukup Percaya tentang Pengetahuanku sih Mau percaya diri Sama pengetahuannya dia Berarti Harusnya sih Dia pinter ya Apalagi Aku juga suka Burung Makhluk yang Bentuknya itu Sangat cantik ya Hmm Aku juga suka Lobak Hmm Jepang banget nih Gue gak suka Lobak by the way Udah puas Oke Tadi moon itu udah Berarti Gimana caranya Kita bisa sampai disini Sekarang sih Kalau aku pikirin ya Aku gak pernah Mengatakan Apapun Tentang Hal tersebut kan ya Waktu itu Lagi tengah malam Dan aku lagi Di rumah Ngebaca Tanpa berpikir Aku liat keluar Dan Notis Kalau misalkan Ada bulan purnama Di luar sana Dan aku rasa Di Cahaya bulan yang seperti ini Di malam yang kayak gini Itu aku harus Pergi ke tempat makan Aku pribadi sih Bukan orang yang suka Keluar Sering ya Untuk makan Aku jadinya cari tempat Yang terdekat dari tempatku Yang masih buka mungkin Terus aku jalan kaki dia Eh Bentar deh Ini sebenernya gue ngobrol sama dia Atau Gue ngomong sendiri sih Kok gue jadi bingung Dan tempat ini Namanya adalah Moon Place Sama kayak Tempat ini Hah Apa sih Aku pesan Menunya Dan menunggu Sebelum aku Sadar Ya aku udah disini Hah Oh Oh sama Kau punya Pengalaman yang sama I see Oh Oke Udah gak ada apa-apa lagi sih Kita keluar ya Gue pengen ke meja-meja dulu kayaknya King's Table Sama Moon View Table Gue ke King's Table Kok ada kayak gini Kamu disana rakyat jelata Kau pasti anak baru ya Gitu amat Air Spike namanya Kita coba tanya-tanya ya Kita tanya dulu dari Who are you? Namaku ada Railroad Spike King of Fork and Spoon Kingdom Senang berkenalan dengan anda Dia Dari Apa Kerajaan Sendok Garpu Eh Garpu Sendok Kerajaan Gase dia Ini mungkin terlihat seperti tempat makan Tapi Waspada aja Bahwa Kamu ini Kehadiran Seorang Raja Rajanya bukan dia dong ya Jadi Akan lebih bijak Kalau kamu Menunjukkan Respect kamu Ada apa dengan Ekspresi kamu Aku cuma bercanda kok Oh dia bercanda doang Ya ampun Gue bingung Mana yang asli Mana yang Enggak Masih bingung Kita tanya yang bawah-bawah dulu Dimana waitressnya Sorry to say Kamu gak akan Menemukan Pembantu Di daerah sini Kayak Koki Ataupun pelayan Yang ada tuh cuman Tamu kayak kita semua Oke Di tempat kayak gini Bahkan Seorang Anggota Kerajaan Seperti diriku Ini Mesti Jalan Dan mengambil Air mereka Dari Air mancur Soda itu Pokoknya dia harus Ngelayanin diri sendiri lah Oke Kita Tanya Where are we Sepertinya sih Moon Police ya Nama yang cukup Mewah Ya kan Tapi nama itu sendiri Bukan Berarti mewah Tanpa alasan Beberapa Kekuatan aneh Ada campur tangannya Disini Contohnya aja Satu hal Yang bisa Mendeskripsikan Dunia ini Sebagai Dunia yang ideal Seperti Bebas dari Penuaan Kelaparan Dan juga Bahkan kematian Semua orang yang datang kemari Berasal dari suatu tempat Tapi gak ada jalan Untuk keluar Mereka semua Menghabiskan waktunya Disini Oh jadi kita Kejebak gitu Di dalam tempat ini Baru loh Baru nyampe Hmm Nih Gimana cara kamu bisa nyampe sini Ah kamu nanya itu Ada beberapa hal Yang sebaiknya Aku simpan Sendiri Tapi Kalau mau bilang sih Ada seseorang Yang Ngebebasin aku Diskusi ini udah kelar Tentang bulannya Lumayan gede kan ya Saya ingat aku sih Kalau gak salah ya Tapi Kayaknya sih Kelihatan agak beda ya Dibandingkan bulan Yang ada di tempatku Bulan yang disini tuh Bener-bener Luar biasa gitu Bukannya Patternnya itu Kelihatan kayak dancer Hah Kayak dancer Ah Iya bener Di Negara kamu Mungkin lebih Umum Kalau dibilang kayak Kepiting Kayak piting Masa sih Ya paling gak itu yang Diberitahu sama Glass pen Panci kaca Apa Glass pen apa Gak tau gue Glass pen Glass pen Terus yang belum lagi About Selonika About dirinya dulu Kamu berharap Pengen tau tentang aku Seperti yang aku bilang Aku tuh Penguasa di Kerajaan kecil Well Mungkin lebih tepatnya Kalau aku dulunya adalah raja Oh jadi dia Rajanya Gak keliatan kayak raja ya Aku denger dari yang lain sih Kalau kerajaanku itu Udah gak ada Ya itu udah Dulu banget sih Ya itu semua Yang bisa kamu tau Tentang diriku Aku gak terbiasa Ngomongin tentang diriku sendiri Dulu aku cuman Nyandang Titel sebagai raja Dan gak perlu Ngejelasin Siapa diriku selanjutnya Dan disini tuh Beda ya Kata-kata raja itu Gak ada Keuntungan spesial Atau apapun Dan Aku rasa Kamu juga Gak nganggep Titel aku tuh Sesuatu gitu Seperti yang aku kira Gak ada gunanya Kalau aja Ada Buku sejarah Atau apapun gitu Para ahli sejarah itu Jago bicara Mereka mungkin Akan Mampu Menjelaskan dengan baik Lebih baik Daripada diriku sendiri Kita Tanya soal Calonika Siapa tau ada Oh pria muda Dengan rambut panjang itu ya Dia kayaknya juga Baru nyampe dah Sebelum kamu lah Tapi Gak seperti kamu Dia tau Caranya untuk bersikap Bahkan dihadapan Seorang raja Mungkin kamu cuman terlalu Akrab aja kali ya Sama orang-orang Kamu adalah Satu-satunya yang berani Nanyain aku Banyak banget Pertanyaan kayak gitu Tanpa mikirin Apapun Kalau kayak gini Bagaimanapun Soal Kok Celonia sih Bukannya Celonika Dia seperti udah tau Siapa aku Dia juga Agak kaget ya Ketika aku Memberitahukan nama aku Dia mungkin bisa Menghiburmu Kalau kamu pengen Mendengar Lebih Tentang dirimu sendiri Oke Kita keluar Kita ke Moonview Table Oh Ada siapa nih Well Another newcomer Baru join Sama kita Ini yang digambar Ini Oh iya Tadi gue baru Ngecek Dia ada lukisan Gak ya tadi Lupa gue Ini kayak Rote Kueh Oh iya kan Kita juga punya Kueh Terus Bisa cek Ini ada gelas Juga di dekat kita Hey Jangan sentuh itu Diemin aja Kenapa Ini gelas Isinya Ada cairan hitam Yang gak tau Apaan itu Ini bulannya Sangat terang Udah gitu aja Oke makin banyak Pertanyaannya Kita tanya dulu dari Who are you Oh ini Glasspan Nama orang Ternyata bukan Bukan panci kaca ya Veteran dari Moonplace Gak mungkin Gak mungkin sih Kita bisa kenal Waktu disini Tapi Aku yakin Ini udah Seribu tahun Lamanya Wow Takkan pernah Terhenti Mungkin lebih Oke Demi kebaikan Kamu Aku beritahu Aja nih ya Kalau kamu tuh Gak akan pernah Bisa keluar Dari tempat ini Oke Ya silahkan Nikmati aja Waktu kamu disini Oh pantesan ya Judulnya adalah Enjoy the diner Oke kita gak akan Pernah bisa keluar Dari tempat ini Gue gak tau sih Ini tempat apaan Tanya where are we Restoran abadi Moonplace Gak ada yang bisa Ngejelasin nih Hanya aku dan kamu Disini Selamanya Gak ada yang bisa Lebih buruk kan Bulannya juga Selalu pernama Bahkan ada Air mancur soda Disini Ini gue gak tau ya Ini air mancur beneran Atau Sebenernya tuh Refilan soda gitu Gue gak tau Karena gue belum kesitu Jadi untuk sementara Gue akan terjemahkannya Sebagai Air mancur soda Jadi ya silahkan Duduk aja Dan enjoy the diner Dimana pelayannya Gak tau Yang aku tau tuh Aku gak pernah Liat satupun Di daerah sini Yang pertama kali Nyambut kita itu Siap dong Ya siapa tau Mungkin mereka Ada ngumpet Di bawah meja Atau gimana Dan kita coba Tanya satu persatu Dari Dari atas aja lah Biar gue gak pusing Ya mungkin Gak terlalu beda sih Dari kamu Ini udah lama banget Jadi mungkin agak-agak Lupa ya Di tengah malam Aku lagi pergi Ke tempat makan Namanya itu Moon Place Dengan temanku Apa yang aku pesan Ya ngomong-ngomong Aku cuma Ngobrol-ngobrol aja Dan nunggu Makanannya Untuk datang Dan itu tuh lama banget Jadi aku Bangun Dan Mastiin Kalau mereka tuh Terima orderan aku Tau-tau Ketika aku Notice Ada sesuatu yang aneh Tentang tempat ini Jadi aku keliling-keliling Ketemu juga Sama si Chanes Chanes siapa lagi nih Melalui pintu Dan Sepertinya Dia mengetahui Situasinya Dia terlihat Gusar Seperti Dia pikir tuh Dia bakalan sendirian Disini Dia gak pernah Berpikir Kalau misalkan Yang lainnya tuh Bakalan muncul Setelah itu Ya Banyak kejadian Yang terjadi Disini Mungkin Jalan yang sama Seperti yang kamu laluin Jadi ya Aku gak bakalan Ngomong banyak lah Tentang hal tersebut Kan lebih baik Aku gak membocori Apapun kan Oke Jadi dia udah melalui Banyak hal Kayak dia tuh Veterannya kita Bener Veterannya Moon Place Tentang bulan Selalu Full Gak pernah Bergerak Bener-bener cantik Mungkin Lebih Bagus ya Kalau misalkan Kita tuh Ngelihat Progress bulannya Dari bulan muda Ke bulan tua Dari waktu Ke waktu Tanpa itu Kita ya Jadi ya Bakalan Cepet bosen ya Sama hal tersebut Kueh Oh kamu ngomongin Tentang posternya Aku liat sekitar Tapi aku gak Nemu Apapun sih Aku gak tau sih Maksudnya apa Eh salah Tadi apa ya Oh ini Oh kalau pengen Aku ngenalin diriku sendiri Aku bisa sih Ngobrolin hal tersebut Sebelum aku sampai sini Itu tuh udah lama banget Aku dulu kerja sebagai Desainer Untuk vacuum cleaner Oke Dan mungkin yang paling terkenal Aku kerjain itu adalah Wells Breath Series Gue gak tau Apa itu Gue kepikirannya ini Vacuum cleaner Yang ada Itunya loh Yang ada kantong Hisapnya gede gitu sih Gue gak tau Ya mungkin Kamu gak pernah denger Tentang Perusahaan itu Ya dulu sih Punya raputasi yang Bagus ya Kalau dia tuh Lucu Powerful Dan Easy to use Mudah digunakan Apalagi ya Ya kayaknya itu doang Yang bisa aku katakan Tentang Celonica Oh laki-laki yang Pake poni itu Dia anak baru kayak kamu Ya Kayaknya sih dia pintar sih Ya tadi dia juga bilang ya Always thinking everything over Selalu Punya pemikiran Tentang sesuatu hal Aku agak kaget sih Waktu dia ngetes Untuk Memahami apakah dia bisa Meninggal Meninggal Dengan Apa tuh Pemukul Baseball itu Terus juga Nusukin dirinya sendiri Pake pen Oke Oh ke leher Sorry Nusukin dirinya sendiri Ke leher Dengan pennya Ya kamu Bebas sih Kalau mau nyoba Untuk diri kamu sendiri Dan coba aja Cari tau sendiri Wow Aku Pikir sih Ini bukan ide yang bagus ya Aku Akan tanya aja Sama dia Tentang hal tersebut Oke Extreme juga Terus Tentang Airspike Airspike Tadi apa ya Railroad ya Oh gak salah Oh kamu pengen Tau tentang Raja itu ya Well Bentar Aku punya cerita aneh sih Tentang dia Dia tiba Sampai disini Setelah aku Oke oke Berarti Dia dulu Si Raja Terus si Selonika Baru kita ya Untuk sementara Aku gak tau Detailsnya gimana Tapi Dia pasti orang yang Berasal dari Era awal modern lah Kalau emang Seperti itu sih Timeline nya Jadi acak adul Berantakan Gak jelas Nah tapi Itu aja yang bisa Aku katakan Tentangan tempat ini Oke udah semua Yuk kita keluar Kita balik lagi Kemana ya King stable lagi Gak ada yang bisa ditanya kan Oh glass pen Dia udah ada disini Semenjak aku tiba Dia udah jauh lebih tenang Sekarang Dulu tuh dia suka Nangis Suka teriak Terus juga Ya Nunjukin kalau dia Stress banget lah Dan sepertinya Dia tuh Datang kemari Gak sendirian Dia Banyak ngabisin waktu Dengan perempuan Namanya Later Later Gue tuh Sangat buruk ya Dalam membaca Sebuah nama Glass pen Glass pen Jadi gue gak tau Mana yang bener Oh ada ide bagus sih Kalau misalkan gue Ngeliat Gameplay orang yang Pake bahasa Jepang Terus gue baca Pasti ada namanya Nanti deh gue coba cek Di Part selanjutnya aja kali ya Jadi untuk sementara Gue bacanya Glass pen Reload spike Selonika Dan sebagainya lah Glass pen itu Dia udah mengalami Kesedihan yang sangat Luar biasa Setelah Oh si Later ini Tiba-tiba menghilang Oke Tapi ya Seiring berjalan waktu Sikapnya udah Berubah banget Jauh Daripada yang Kamu Liat sekarang Ya aku duga sih Ini adalah Mekanisme Bertahan dirinya Dia Is Later Itu nanti bisa Kita tanyain balik Oh ini kita berarti Bolak-balik Bolak-balik Hmm Apa gue Ngecek tempat lain dulu ya Entrance Cuman pintu ini doang Dia gue suka banget Sama style-nya ini loh Yang abstract Abis Nggak ada Apa ya Perspektifnya itu Berantakan Gue udah suka Satu film yang Perspektifnya juga Kayak gini nih Gue lupa judulnya apa Nanti kalo inget gue Taruh Tapi kalo gak salah sih Anime Jepang juga Tekong atau Apa ya Lupa gue Ini kita cek dulu nih Eh ini ada Bulannya juga Bulan pertama Sepertinya Jauh lebih besar Daripada Biasanya Nggak bisa dibuka Aku juga Nggak bisa Nemuin Lubang kuncinya Sepertinya Ini tuh Nggak untuk dibuka Bahkan kalo aku buka Nggak ada apapun lagi Selain bulan Di luar sana Sebenernya tempat apa ini Oke Ini kalo dipecahin juga Nggak bisa ya Doar Apa nih Uh gelap banget Dan sepertinya ada Seseorang di Sisi sana Painting dulu Oh iya ini Pertama kali nih Lihat ada Bulan Sabit Lukisan tentang Bulan Sabit Aku jadi mikir Ada apa ya Dengan apa tuh Tempat kosong Itu tuh Itu space-nya kan banyak tuh Kenapa Bulan Sabitnya Di sebelah situ Ya mungkin Karena emang Udah kayak gitu Wali Ya mungkin Nggak tau Nggak akan bisa dibuka Sepertinya ini Dikunci dari dalam Ada orang di luar sana Tempat ini ada orangnya Silahkan keluar Dan menunggu Oh mungkin kamu Orang baru ya Oh wow Kok jadi banyak Gini Ntar Gue tanya dulu Dari Who are you Oh ini Senes Oke oke Ada alasannya Kenapa aku Nggak bisa ninggalin Tempat ini Aku tuh Takut sama tempat terbuka Kamu lihat Di luar kan ya Nggak ada apapun Kecuali bulan Ini tuh lebih kayak Kehampaan Dibandingkan Kegelapan So Aku bakalan Stay disini Ini bukan karena Aku tuh Bersalahkan Suatu hal ya Nggak Nggak sama sekali Kita udah tau Tentang senes Apakah ini udah semua Soalnya udah full Dimanakah Pelayannya Oh bukan aku Pelayannya Aku juga Nggak tau dimana dia Dimana kita sekarang Moonplace Oh bukan Tempat Bukan nama tempatnya Yang pengen kamu tau ya Aku Nggak gitu yakin Aku bisa ngejelasin Tapi Ini kayak Different dimension Oke ini dimensi Yang berbeda ya Atau ya bilang aja Ini bukan tempat yang normal Jangan berasumsi Kalau kita tuh punya Logika yang sama Dari bumi Bakalan bisa diterapkan Disini Kayak makin aneh Kita tanya dulu Tentang dirinya Senes Senes atau Cenes Aku nggak tau Aku Nggak ada yang bisa aku Katakan sih Dan kita juga Nggak tau penampakannya Dia kayak gimana Sebelum aku datang kemari Aku tuh bekerja sebagai Penjaga yang tinggal di Property Di pinggiran kota Gitu lah Pemiliknya bilang sih Nggak peduli seberapapun Keamanannya Segitu ketatnya Seekor mahluk Sebuah mahluk Pokoknya sesosok mahluk Itu bakalan tetap bisa Bakalan bisa menerobos Masuk dan Merusak rumahnya Kalau misalkan Emang nggak ada yang tinggal Di dalam sana Aku nggak pernah tanya sih Soal mahluk apaan itu Tapi aku yakin Dia bisa merasakan Tanda-tanda kehidupan Aku biasa ngabisin Waktuku Di tempat itu Dengan membaca buku Di depan Kompor Dan memandangi Tanaman Nah itu lah Dulu aku Seperti itu Kita tanya dari atas Oh Lukisan yang ada di situ Aku nggak inget Jujurnya Space kosongnya itu Bikin aku nggak tenang Gimana caranya Aku bisa sampai disini Ya kayak yang lain Aku lagi nyari makan Terus nungguin Orderan aku Dan berakhir disini Semenjak itu Aku udah Berada di ruangan ini Oke Dan gue nggak tau Ini urutannya Dia di mana ini Harusnya setelah Si Raja mungkin ya The moon Jis Sangat menakutkan Gak mau ngobrolin Tentang hal tersebut Sorry kepencet Gue harus Tanya yang lain Tentang outside Nggak ada apapun di luar sana Nggak mungkin ada cara Untuk keluar Ya tapi aku pikir sih Sebaiknya memang harus Seperti itu aja ya Coba bayangin Kalau kamu jatuh Ke tempat kosong Mikirin aja Itu udah bikin Takut banget ya No Dia nggak tau soal itu Glass pen Dia tiba Setelah aku disini Berarti Shines Siapa tadi Glass pen Terus Air spike Celonica Baru kita Dan sepertinya Later itu Jadi sumber Emosionalnya dia deh Ya mungkin mereka Emang Deket banget kali ya Aku denger sih Si Later tiba-tiba Menghilang kayak gitu aja Ya banyak banget hal Yang terjadi disini Tapi Sekarang Glass pen udah Jauh lebih baik sih Shines Oh pria itu Sejujurnya sih Dia agak sedikit Menakutkan Aku tau Aku cuman kayak Paranoid gitu Tapi Waktu aku ngobrol sama dia Dia seperti Meninterogasi aku Kayak aku tuh Ngelakuin hal yang salah Emang Dia nggak berasa Gue kayak gini juga ya Ya mungkin ini cuman Kepolosan Orang pinter aja ya Tapi mungkin Emang aku ngelakuin Sesuatu yang salah Shines Eh Ini udah ya tadi Tentang Raja Oh si Raja itu ya Kita belum Ngobrol banyak sih Tapi Aku rasa dia orang yang Cukup baik ya Mungkin Tapi sebenernya Aku kayaknya tuh Bikin yang lain Kayak nggak nyaman gitu loh Ketika Mereka ngobrol sama aku Tapi ya dia selalu Mendengarkan dengan sabar Untuk apapun yang aku katakan Jadi Maaf ya Kalau misalkan aku bikin Nggak nyaman Kueh That's all Kita balik Hmm Fountain ya belum ya Kita cek fountain dulu Oh Ya bener kan Ini tempat travel ya Ternyata Gue pikir tuh Gara-gara ada Kings Apa Ada Raja Terus ada Hal-hal yang Supra natural Jadi gue pikir tuh Beneran Air mancur gitu loh Ternyata emang ini tempat refill soda aja Banyakan dari Ini semua sih Aku nggak pernah denger ya Jadi bikin aku Nggak nyaman Oke Ada banyak jenis Wah Hmm Jangan bilang ini semua Bakalan bisa ditanyakan Write dispenser dulu lah Cuman bilang ini liquid Cairan Nggak terjadi apapun Waktu aku pencet Tombolnya Middle Eh dibilang lagi rusak Lagi bermasalah Better not to Terus ada Gelas Normal gelas Dan banyak Siapa yang ngelakuin Restock Terus ada Sugar sama Apa Gula sama Creamer dan Pemanis Creamer doang sih Yang kosong disini Segitu pentingnya kah Creamer Kita cek dari yang paling Ini kok begini ya Kenapa nggak Ini di Sebelah sini gitu loh Oh Oh gue pikir ngecek ini Nggak tau Gue cek aja Gue ambil aja Semua nggak tau Ini ada Penguin soda Ada Minuman keras warna hitam Terus ada Primordial Soup Soup Purbakala Ada Tangisan Bulan Ada apple juice Juice apple Ada Gelas sirup Sama air silver Air raksa kah Sudah kita udah ngambil Minumnya sih Sudah balik Balik Gue coba Tanya Satu persatu Yang belum Gue Ternyata Ini banyak pot Yang belum Gue tanyakan Itu adalah Ini About the fountain Soda Soda fountain Aku nggak pernah Nggunain sih Kita tanya Creamer Nggak ada mungkin Gelas pen Udah Ngabisin Terakhir kali Lama banget Apa sih Gue ngerjemah ini Aneh banget Terus Your favorite drink Hah Oh well Mungkin kopi Atau Sejenisnya lah Udah semua Kita balik Kita cek lagi Tiba-tiba Tiba-tiba Ada musik Oke Katanya Apa ya Oh si Ini Cenes Cenes Oh cewek Dia udah Lebih lama Daripada Semuanya Yang ada disini Tapi Semenjak aku Tiba pun Dia udah mengunci Diri di dalam Ruangan tersebut Aku juga udah Nyoba cara Untuk keluar Untuk kabur Terus juga Untuk meninggal Untuk bunuh diri Well Aku udah nyobain Semua hal Tapi Berbeda sama aku Sifatnya dia Selalu sama Sepanjang Waktu Dia tuh Selalu ketakutan Pokoknya Seumur hidupnya Dan gak pernah Sama sekali Untuk meninggalkan Ruangan tersebut Tapi mungkin aja Dalam dirinya sendiri Itu nunjukin Kalau dia tuh Kuat mental Aku pernah sekali Coba bujuk dia Untuk keluar Tapi ya Gak berhasil Jadi pasti dia Punya alasan Yang bagus Untuk tetep Di dalam sana Oke Kita dapet Pertanyaan lagi Gila Ini banyak banget Gue berhentiin Apa dimana ini Gue akan Tanya Later Creamer Udah gak ada Udah dikit Waktu aku Sampai sini Tapi Minuman yang Di soda fountain Itu Sepertinya sih Dia ada Diristock lagi Dari suatu tempat Dan pemanisnya juga Tapi Cuman cream merah doang Yang selalu habis Gue gak tau sih Apakah itu Sebuah kegagalan Atau gimana Aku udah pake Yang terakhir Dari buan tahun yang lalu Sebelum kamu Nyampe sini Maaf Oh yang ada di deket Tempatnya si Janus Ya Ada logo Bulan Sabit Logo itu dari Dari dunia asli Moon Place Aku mikir Bulan itu malah Yang ngasih Official namenya Mungkin Seperti Silent Night Atau Mr. Once in a Blue Moon Gue gak tau apa itu Istilah-istilah doang Well anyway Pasti dia punya nama Yang berhubungan Sama Apapun Bulan lah Aku tiba-tiba Keinget karakter Aneh aja gitu Sisi pojok menu Itu dulu ada Karakter kecil Yang diperkenalkan Kamu inget gak Ini tuh Menjelaskan Secara detail Tentang Kepribadian Misterius Dan juga Ketertarikan mereka Pada Tidur siang Hah Tidur siang Gue pengen tau sih Siapa yang mikirin Soal hal-hal tersebut Gak ada seorang pun Kayaknya sih yang pengen Baca Itu pertama kali Well Itu bisa ngebuat Topik pembicaraan sih Favorite drink Sodamontain Eh sodamontain Sodafontain Biar aku kasih tau kamu Sodafontain ini tuh Bener-bener bagus loh Rasanya sih emang Agak aneh ya Tapi Jadi kayak ketagihan gitu loh Sama minuman ini Gak peduli Seberapa banyak kamu nuang Gak bakalan pernah kering Beruntung banget ya Free refill Sampai akhir Hayat Kita tanya minuman favorit ya Sebelum kita tanya Pertanyaan penting ya Kalau aku sih Lebih suka black boost ya Oh iya Makanya dia Itu ya Cairan hitam itu ya Bahkan aku juga minum Ini sekarang Liat kan Aku kira sih ini Gak terlalu Gak terlalu cukup kuat Untuk bikin mabuk Tapi ya Mikiran alkohol aja Sebenernya udah cukup Untuk bikin aku Agak tenang lah Yang kedua Yang aku suka tuh Pingguin soda Ya Lumayan lah Tapi ya tetep Sulit untuk Ngebiasain Diri Oke kita tanya Pertanyaan yang paling penting Oke dia Terdiam Oh si Anes Atau Raja Mungkin Ada nyebut namanya ya Ya gak apa-apa Ini udah bukan rahasia lagi kok Dia dulu temenku Dan kami berdua Datang kemari tuh bersama Aku pernah berpikir sih Sepanjang aku bersama dia Mungkin keabadian yang kayak gini tuh Gak terlalu buruk lah Tapi tiba-tiba suatu hari Dia menghilang Jadi ya gak salah sih Untuk bisa bilang Kita keluar dari Moon Place itu Bukannya Apa? Tidak mungkin Tapi ini tuh Bukan sesuatu yang Terjadi Karena kamu mau Yang dia inginkan itu adalah Keabadian Hmm? Jadi maksudnya apa? Oke ini gue ada Y Ternyata gue udah liat So sweet and sour Oh jadi kita tuh Di apa? Air lemon yang tebel rasanya Gelas sirup Kalau gak salah namanya ya Oke jadi Gue bisa nyobain banyak macem ya Hmm Gue jadi pengen nyobain semuanya dulu Tapi Nanya dulu atau apa ya? Nanya Raja deh Halo Raja Ada yang belum kita tanya ya Cenes-cenes Gue gak tau banyak sih Tentang dia Dia selalu Mengasingkan diri Gimana kalau aku bilang Gak ada kematian Ataupun Gak ada konflik Di dalam sana Jadi Aku bingung sih Apa yang dia takutin sebenernya Dia pasti punya alasan yang kuat sih Untuk Ngelakuin hal tersebut Terus Apa lagi ya? Glass pen Oh udah ya? Lupa gue Gue jujur gak tau sih ini Durasinya berapa lama Dan gue Belum tau akan motongnya Dimana ini Is there any cake? No Kalo pasti liat poster ya Gak ada kok Outside Ini tadi gue udah Kerjemahin belum ya? Kayak sih belum ya? Lupa gue Tapi apa gunanya kita Merenungi keadaan di luar Ketika kita Bahkan gak bisa ngingalin tempat ini Hmm Soda Fontaine Aku gak familiar sih sama Benda-benda itu Karena Soda Fontaine itu udah ada Semenjak aku datang Tapi ya Aku akhirnya Tumbuh bersama dia deh Aku bahkan gak ngerti Cara kerjanya kayak gimana Tapi Sejujurnya Aku lebih nyaman Ngelayani diri sendiri sih Dibandingkan Minta seseorang Untuk ngelayanin aku Ya Semua orang kan Pada Ngegunain tempat Ya semua orang kan Pada ngegunain Alat itu bersama-sama ya Jadi aku gak bakalan Khawatir Aku takut Di Racun Oh iya juga ya Creamer Oh Waktu aku datang sih Emang udah gak ada ya Agak aneh sih Cuman Yang itu doang Yang gak direfill Gak kayak yang lainnya Sebenernya Alat-alat itu tuh Direfill Itu aja udah cukup aneh sih Siapa yang ngelakuin coba Aku bakalan ngasih Hadiah sih Buat orang-orang yang Ngelakuinnya Maksudnya Yang Nge-refillinnya ya Kalau aku ketemu mereka Tentang painting Oh maksud kamu yang Itu ya Bentuknya sabit Dengan wajah Aku bukan Orang yang ngerti seni Banget ya Tapi Aku Secara aneh itu Tertarik sama lukisan itu Aku selalu memandanginya Kayak Bulan itu tuh Bener-bener datang Ke kehidupan aku Tapi ya Dia gak pernah Terjadi sih Hmm Susah ya buat milih Satu doang Tapi Aku akan enjoy Primordial Sup Supur bakalnya ya Setiap Setiap Apa namanya itu Seruputannya Setiap Setiap Seruputannya itu Adalah Penemuan baru gitu Kompleksitasnya itu Membuat Apa ya Hiburan yang sangat berharga Gue gak ngerti Maksudnya apa Ya begitulah Jadi si Jadi kalau si Chenes ini Dia suka sama Pingguin soda Terus si Siapa namanya Glass pen itu Suka sama Black Bus Si King ini Supur bakala Nah si Corner ini Calonika Gue nanya Banyak banget Jadi pasti Gue mulai dari sini dulu Oh raja ya Aku sebenernya tau si Raja itu Atau Aku tau tentang dia Lebih akurat Ya cerita yang aneh sih Tapi dengerin ya Kerajaan yang Diklaim Kalau dia penguasanya Fork and Spoon Itu udah gak ada di Peta lagi Sekitar 500 tahun Yang lalu lah Kota itu tuh Dianeksasi Aneksasi tuh Apa ya Di Apa ya Direbut ya Ya kayaknya direbut deh Direbut Jadi masuk ke Teritorinya si Gusten Ini Gusten Gue gak tau siapa Gusten Menurut sejarah sih Raja itu gak pernah Diberikan keturunan ya Setelah berhasil Naik tahta Ya udah gak ada Keturunan sama sekali Keluarga Kerajaannya itu Juga Mencoba Membuat rencana Tapi ya Gak ada yang berhasil Ya seluruh Negara Di tempat itu tuh Udah Apa ya Gelisah Tentang keadaan Tersebut Dan akhirnya Raja pun Menghilang Oh sorry Aku pikir Kamu bakalan Sedikit Kaget Terkejut Oke oke Aku ngejelasinnya Kepanjangan ya Sorry sorry Aku coba ringkas deh Dimana ya Tadi Jadi ya karena Gak ada Sistem monarkinya ya Gak ada rajanya Fox pun itu Terpaksa harus Tunduk sama Gusten Ya mungkin aja sih Kalau si Gusten ini Mencatat Sejarah yang berbeda ya Untuk Supaya diri dia tuh Terlihat jauh lebih baik Tapi ya Dari yang aku pahamin Semua catatan yang Menyebutkan nama Raja itu Udah menghilang ya Terus juga Tubuh dari Air Spike itu Juga gak pernah ditemukan Ya Kalau aja Air Spike yang disini Emang beneran Pastinya itu bakalan Memacahkan Satu Misteri terhebat Dalam sejarah sih Jadi Raja itu Cuman ada di Meja makan aja Ya tempat apa juga Ini Oke Raja Kita tanya Channes Oh yang Ngunci diri itu ya Ada sesuatu yang aneh sih Sama dia Kalau kamu nanya aku ya Apa juga alasannya ya Dia segitunya Di tempat itu Ya kayak Dia bakal jadi Masalah aja Kalau misalkan kita Ngeliat dia Atau ruangannya Mau gimana pun Aku sih curiga ya Ada sesuatu sama dia Dia begitu Mencurigakan Dan juga dia tuh Gak bisa dipercaya sih Ini tuh kayak Apa ya Suatu hal yang Kamu tuh Bener-bener Pengen temuin Di dalam Novel misteri Oke Kita tanya Tentang Glasspan Oh yang Itu ya Selalu minum Itu ya Ya tampilannya sih Kayak hedonis ya Tapi Aku ngerasa Ada kehampaan Di dalam dirinya Dia bilang Kita bakalan selamanya Terjebak Dalam Moonplace ini Apa ini Bener-bener yang terjadi Ya bahkan Kalau misalkan Kita masih disini Ribuan sampai Jutaan tahun mungkin Ini tetep Gak bisa dibilang Keabadian Pastinya dia mikir Kayak gitu sih Dari awal Tapi Menurut aku juga Gak ada gunanya sih Untuk kita berusaha Nyari jalan keluar Oh my god Banyak banget Yang mesti dicek Ini Nanti final Gue tanya Is there any cake? Hah? Gak ada sih Cuman ada minuman doang Kenapa juga Kamu nanyain? Outside Di luar sana Cuman ada bulan Tapi ya kamu Gak bisa ngeliat Bintang ataupun Yang lainnya Jadi Sepertinya kita Gak ada di Luar angkasa sih Mungkin dimensi Paralel Atau Semacamnya Tapi ya Apa juga Maksudnya ya Aku tau sih Aku gak seharusnya Untuk Nerapin Logika Dalam hal Kayak gini Tapi ya Aku tetep Nyari jawaban Atas semua ini Oh yang ada Di Soda Fontaine Udah gak ada Kramer lagi Tapi kamu bisa Nemuin Gula sih Kalau aku tebak Pasti seseorang disini Bener-bener sangat Menyukainya Hingga dia tuh Apa ya Menguasai hal tersebut Oh dia pikir Kalau di pemikirannya dia tuh Kenapa Kramer selalu kosong Sebenarnya tuh Tiga-tiganya diisi Tapi Yang Kramer ini Selalu langsung Diambil gitu loh Oke oke Orang yang bertanggung jawab Sama hal tersebut sih Pasti bakalan malu Kalau kita bisa Menemukannya Jadi ya Jangan Kita Apa Teken orang Orang tersebut Kok gue jadi Kepikiran Si Cenes ya Oh maksudnya Yang ada di pintu itu ya Yang ada Bulan Sabitnya Ngebuat kamu Ngerasa Kayak ada Arti penting gitu ya Di dalamnya Seperti Kamu tuh Memecahkan sebuah Teka-teki Dari Pintu rahasia Yang mungkin akan Muncul Atau gimana Aku juga awalnya Penasaran sih Apa yang Ada di balik Lukisan itu Jadi aku coba Turunin kan Dan gak ketemu apa-apa Ya kalau sampai ada Itu sih Bagus Kalau jadi kenyataannya Sudah fountain Oh belum gue tanya Aku juga gak pernah denger sih Nama-nama minuman itu Maksud aku Selain juice apple ya Aku udah coba semuanya sih Dan Masih-masih sih Rasanya aneh ya Tapi Gak ada efek Sama sekali Ke tubuh aku Jadi ya Mungkin ya Ini rasanya Restoran dari Universe Parallel Favorite drink Aku suka Air mata bulan Lebih smooth gitu Oke Dia sukanya Air mata bulan Gue nanya ini dulu Baru How to escape ya Atau escape dulu Escape dulu aja lah Masa again Aku gak punya Clue sama sekali Jadi kita terjebak Di dalam restoran ini Tapi kalau misalkan Kita pengen kabur pun Itu juga Bukan akhir Dari semua ini kan Jadi Kita tetap akan Terjebak Dalam kegelapan Hmm ya Apa yang kita butuhkan Adalah solusi komplit Yang bener-bener tuh Ngeberesin ini Sampai ke Akar-akarnya lah Seperti Apakah ini bener Virtual reality Atau Kode Atau Semacam Suatu hal Yang akan Membinasakan Segalanya Atau Membuat Wormhole Untuk mengirimkan Kita kembali Ke rumah Gila bahasanya ini Banyak banget yang Apa Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi ya Tapi ya Lebih gampang ngomong sih Dibanding melakukannya Oke kita tanya Ini Step Oh si Glassman Pasti udah ngasih tau Kamu ya Ya dia bilang kan Impossible ya Untuk mati disini ya Aku bisa tau sih Kalau misalkan Di tempat semacam ini tuh Common sense Atau akal sehat tuh Gak bakalan Bawa kita kemana-mana Kewarasan Dan kegilaan itu Jadi kebalik Di Keadaan yang Gak biasa kayak gini Jadi Aku coba aja Dan Aku kira aku bakalan ketakutan Aku coba untuk Menusuk leherku Dengan penaku Tapi ketika aku melakukannya Tangan aku tuh Tiba-tiba relax Dan berhenti gitu aja Waktu Udah mau deket Jadi Pas begini Langsung Kelar gitu aja Aku coba maksain Untuk Nusukin Tapi Gak ada gunanya Susah sih ngejelasinnya Pake kata-kata ya Tapi Kayaknya aku sekarang Paham Yang dia maksud Ini tuh bukan kayak Kita punya kemampuan Untuk Menyembuhkan diri Atau Kemampuan untuk Kembali hidup Setelah kita Mati Atau Gemanapun Tapi disini tuh Cuman Lo gak boleh mati Jadi kayak Ini tuh Peraturannya Tau paling gak Ya itu yang aku Pahamin ya Ya aku juga gak mau Mati sih sebenernya Jadi ya Aku ngerasa lega Oke Udah semua Harusnya Tinggal Tinggal apa ya Oh gue pengen minum Satu-satu Ntar King ini gue ada Pertanyaan lain How to escape How to escape ya How to escape Sama Are you the real deal How to escape dulu Aku gak tau Ya untuk Mikirin topik itu Ya gak bakalan Ada hasil lah sih Aku pikir ya Lebih gampang Kalau misalkan Kita nerima aja gitu loh Kayak Ini tuh udah jadi takdir kita Mungkin suatu hari Kamu bisa Berpikir kalau Pergi dari sini tuh Sebagai Apa ya Keberuntungan Bukan sebagai Ekspektasi Oke Cukup bijak sih Real deal Apa nih Real deal untuk apa Oh Tadi ya Oke Si siapa Air Spike beneran atau enggak Yang tadi kita bahas Sama si Shalonica Ya itu Cukup menghilangkan Keraguan ya Tentang Hal-hal tersebut Aku juga gak punya alasan loh Untuk bikin Karangan-karangan Kayak gini Tapi aku juga gak punya Cara untuk Ngebuktiin ya Gimana caranya Kamu nentuin Sesuatu yang Cuman aku yang Tau pasti Nah Kayaknya aku emang harus Ngungkapin Kebenarannya ya Kalau gitu Dan mungkin kamu juga Nggak nyadar kali ya Kalau aku tuh sebenarnya wanita Oh Ternyata Rajanya wanita Aku Reaksi kamu udah Seperti yang aku ekspetasikan sih After all Sepertinya kamu juga Gak menyadari Kalau aku tuh Pria ya Tapi ya ini udah Ada kesempatannya Jadi Kenapa aku gak Coba kasih kamu Pelajaran Sejarah aja Spesial Untuk kamu Peraturan untuk Menguasai ya Menguasai Tahta di Fox Pun itu sebenarnya Simple Satu dia adalah Laki-laki Dan Keturunan Keturunan kerajaan Serta dia adalah Anak sah ya Ya Kayaknya sih gak ada bedanya Sama kerajaan lain Bukan hal biasa Kalau misalkan Emang gak ada penerusnya Tapi Waktu aku lahir tuh Tiba-tiba Ada Wabah mematikan Menyerang Wilayahku Mereka yang ada di Keluarga kerajaan Mulai mati Satu persatu Termasuk Ibuku Yang kemudian Keadaannya menjadi Semakin lemah Karena Kelahiranku Termasuk juga Ayahku Dan juga Kerabatku Yang tersisa Pada akhirnya Semua yang ada Di garis Kepemimpinan Itu pada Mati semua Meninggal semua Dan aku satu-satunya Yang tersisa Dengan Darah kerajaan Untuk yang Lebih baik Atau lebih buruk Tapi kan Perempuan itu Gak punya kuasa ya Di tahta Kayak gini Jadi akhirnya Terbentuk lah Suatu kesimpulan Mereka yang Berharap Aku bisa Menjaga monarki Tersebut Menyuruh aku Untuk menjadi pria Dan aku diperkenalkan Sebagai penguasa yang baru Sang penyelamat Ya dalam kata lain Aku tuh cuman boneka doang Oh Deep Ini tuh adalah Rahasia yang dijaga Dengan rapat-rapat Aku yakin sih Gak ada catatan sejarah Tentang Hal tersebut Ya karena alesan itulah Makanya gak ada Cara untuk Membuktikan Siapa diriku Apa kamu percaya Kalau aku tuh Beneran raja? Hmm Fifty-fifty Tapi ya Mungkin aja sih raja Kita tanya deh Ya bener kok Itu yang udah aku katakan Kan tadi Kamu meragukannya ya? Oke Good job Eh Ini tempat gue ya? Oh Ini semakin Lomposan kan Dan sepertinya Gak ada Cara keluar Semua yang ada disini Jauh lebih lama Dari pada aku Apa mereka sibuk ya? Oke Oke mungkin gue Berhentiin sampai situ dulu Gue gak tau Jadi ya berapa lama Soalnya Pasti akan gue Cut-cut Karena gak selalu Gue fokus Sebenernya Jadi kadang-kadang Gue suka ngeblank Eh gue harusnya ngomong apa ya Terus kadang-kadang Gue juga belibet Makanya Pastinya ada Yang gue cut-cut Untuk membuat Pace videonya Tetap Enak untuk ditonton lah Ya Sampai sekarang Gue masih belum tau Ini game tentang apa Yang pastinya sih Untuk impresi awal Impresi awal ini Gue pribadi sih Kehuk ya Untuk game kayak gini Jadi kayak gue Udah dikasih Premis yang menarik Dari awal Ceritanya itu tentang Kita terjebak Di suatu tempat Dan kita gak bisa Kemana-mana Dan Yang ngalamin hal itu Juga bukan kita sendirian Tapi ada juga yang lainnya Dan mereka Jauh lebih lama Daripada kita Bahkan ada yang Sampai seribu tahun Gelila Terus Temen-temen kita juga Ada yang Raja juga Ada orang-orang Misterius juga Yang dia ada Sangkut pautnya Sama monster Ya ini Bener-bener random aja Orang-orangnya Dan bukan orang biasa Mungkin yang orang biasa Itu kita doang kali ya Karena kita kan Awalnya tuh pengen keluar Karena kita bosen belajar Dan kita malah kejebak Disini Ya gue masih belum tau Ini arahnya kemana Gamenya juga kayak gimana Gue juga belum tau Karena Sampai sekarang pun Ini masih Fokusnya itu Ke cerita-cerita Sebenernya tuh Disini ada apa aja sih Dan mereka Mengalami apa aja disini Bahkan si Siapa tuh namanya Glasspan sendiri Dia udah Ngalamin banyak hal Dan dia gak mau ngasih tau Ke kita apapun Supaya gak spoiler Katanya Ya kita tungguin aja Apa yang Akan kita hadapi Sebenernya disini Tapi mungkin ini emang Visual novel Point and click Kayak gitu doang Jadi kita cuman Mendengarkan mereka bercerita Terus kita Mungkin nanti Akan dapat Apa ya Petunjuk-petunjuk Supaya kita bisa keluar Atau gak Memecahkan sebenernya Ini apa gitu Jadi kan misterinya disitu Yang paling utama disitu Banyak banget sih yang Mesti dibicarakan Dengan orang-orang yang ada Di tempat makan ini Jadi ya kita terusin lagi nanti Oh iya tadi gue masih Impresi awal Impresi awal gue Untuk lagu tuh gue suka ya Enak-enak Dari tadi tuh Udah berapa lagu ya Tiga lagu kayaknya Yang didengernya Dan tiga-tiganya Oke-oke kok Gak ada masalahnya sama gue Cuman masalahnya tuh Di beberapa adegan Emang ada yang Sepi aja ya Gue gak tau kenapa Dibikin sepi Di satu adegan itu Ada musik Di satu adegan lain itu Malah gak ada musik ya Gue gak tau kenapa Itu dibedakan Kalo dari art style Sampai sekarang pun Gue masih suka Dia cuman ngandelin Berapa warna Tiga warna ya Berarti Eh empat deh Empat kalo gak salah ya Jadi tuh warna hitam Warna kuning Warna biru Birunya tuh ada dua Biru muda sama biru gelap Harusnya sih empat aja ya Kuning-kuning ada yang gelap gak ya Kalo ada yang gelap berarti lima Tadi itu gak ada putih kan ya Kalo gak salah Atau ada putih Gue sampe lupa loh Ya pokoknya art style-nya gue suka banget Unik Tipe-tipe abstract Tipe-tipe yang abstract banget Soalnya emang kita kan Gak tau ada di dunia apa ya ini Jadi menurut gue Untuk gambaran kayak gini Itu cocok banget Dan ya Game ini tuh berhasil Ngehup gue sih Dengan premise awalnya Yang kayak gitu Makanya gue akan Mencoba menamatkan game ini Sampai akhir nanti Mungkin akan kejawab Semuanya Permasalahan yang sebenernya Terjadi itu apaan Meskipun mungkin Kayaknya sih Buat kalian Gak terlalu seru kali ya Tapi buat gue sendiri Asik sih Gak tau kenapa Kita liat apakah Hasilnya akan bagus atau enggak Tapi untuk sementara sih Dengan art style yang ditawarkan Musik yang diberikan juga Cerita yang sangat menarik juga Itu menurut gue Bisa dibilang Patut untuk dicoba Dan seperti yang gue bilang di awal Juga ini game yang Nyantai Musti maininnya tuh Sambil santai Sambil chill Jadi gak Diburu-buru Dan pace-nya itu juga cocok Dan Cocok aja gitu Untuk dimainan Kayak gitu Dan ya kebetulan Gue sekarang juga lagi Santai Lagi chill Makanya mungkin Masuk kali ya moodnya Sama game yang kayak gini Mungkin kalo gue lagi BT atau apa Gak cocok mainin Ya mungkin segitu dulu Kalian ya thank you banget Yang udah nonton Mudah-mudahan ada yang Ikutin series yang ini Kita ketemu lagi Di part selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax